Perempuan adalah sebuah anugerah yang memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa yang bisa dikembangkan secara maksimal. Pemerintahan Semarang adalah sebuah wadah bagi sahabat perempuan yang ingin mengembangkan dirinya bisa mandiri secara ekonomi. Ini dilihat dari latar belakangnya ya bahwa fenomena sekarang itu kan tuntutan hidup semakin tinggi. Jadi sebagai perempuan atau partner pasangan hidup itu kita tidak hanya bisa secara pasif saja tapi sekarang kita juga dituntut, bukan dituntut tapi kita sekarang juga ingin mandiri secara ekonomi. Sehingga dibentuklah wadah bagi sahabat perempuan ini tempat kita berkreativitas tapi juga belajar supaya bisa mandiri secara ekonomi tadi. Women Trainer Community Semarang itu merupakan chapter ya atau cabang. Sebenarnya dibentuk di Jakarta oleh foundernya Ibu Irma Sustika itu tahun 2013. Lalu di Semarang terbentuk pada tahun 2015. Untuk Semarang sendiri sekarang membernya sekitar hampir 200 orang. Awalnya saya dulu sebelum menikah bekerja. Lalu setelah menikah punya anak saya lebih banyak di rumah. Cuman ingin menyalurkan hobi. Saya suka memasak, suka bikin kue. Sehingga saya akhirnya punya ide bersama suami untuk membuka salah satu kuliner khas dari Jawa yaitu Soto Khas Solo. Nah dari situ saya buka hanya berdasarkan karena senang, karena suka dan hobi saja. Tapi sebelumnya tidak punya basic belajar untuk berbisnis. Akhirnya saya dikenalkan dengan program inkubator bisnis dari Women Trainer Community ini. Di situ saya banyak belajar dari pertama cara fondasi membuat program bisnisnya. Lalu bagaimana menghitung finansialnya. Lalu di sana juga saya belajar tentang bagaimana membuat SOP-nya, standarnya. Supaya produk dari yang saya hasilkan ini standar. Dari situ banyak sekali kemajuan yang saya alami. Kalau buat saya, perempuan itu perlu belajar. Karena ibu itu kan madrasah yang pertama di rumah. Jadi kita juga harus selalu upgrade diri. Contoh simple aja deh anak-anak kita di rumah. Nah contoh bahwa kita itu tidak lelah untuk belajar. Saya dan teman-teman yang berkumpul di wadah Women Trainer Community Semarang ini selalu membuat update ilmu workshop kecil yang ada kaitannya dengan usaha dari teman-teman yang terkumpul di wadah WPC Semarang ini. Kalau kita tidak belajar, itu akan biasanya sebelumnya yang saya alami itu dicampur. Jadi uang hasil usaha kecampur dengan uang yang di rumah. Nanti kalau misalnya saya butuh modal, itu ya dari uang yang ada aja. Yang ada di depan kita itu yang kita pakai. Nanti kalau saatnya untuk bayar sekolah atau untuk keperluan rumah tangga, ya uang yang ada itu kita pakai. Sebenarnya cara seperti itu kurang tepat. Jadi kalau memang kita untuk bisnis, ya kita ada pos-posnya sendiri. Nah dari situ bisa kelihatan bahwa kita ada progresnya atau tidak. Untuk Semarang, sejak 2015 hingga saat ini membernya hampir 200 orang. Separohnya kurang lebih 98 orang itu sudah pernah mengikuti kelas inkubatornya yang selama 4 bulan itu. Lalu untuk di Indonesia sendiri, kebetulan WPC Women Trainer Community Jakarta atau pusat itu mengadakan kelas inkubator itu di daerah-daerah kurang lebih membernya sudah 500 orang. Perempuan harus mandiri, terutama mandiri secara ekonomi. Karena yang pertama, melihat fenomena sekarang ya, bahwa tuntutan hidup kan lama-lama semakin tinggi. Mau tidak mau kita juga harus ikut membantu. Ya tidak secara terpaksa, tapi ada beberapa yang harus membantu perekonomian rumah tangganya. Lalu yang kedua, perempuan itu juga sebagai pasangan kan? Sebagai pasangan atau sebagai asisten dari kepala rumah tangga. Jika suatu saat pasang atau kepala rumah tangga kita ini mengalami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kita itu siap. Karena kita mandiri secara ekonomi terutama. Kalau kita mandiri secara ekonomi, kita punya sumber pendapatan. Kita punya usaha yang punya sumber pendapatan juga. Pesan untuk perempuan, jangan takut untuk berusaha. Karena perempuan itu punya empat kekuatan. Yang pertama, networking. Yang kedua, kreatif. Ketiga, perempuan itu telaten. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Saya Baca Semarang! Yes, yes, yes! Saya Fena Arfianti, ketua Women Trainer Community Semarang. Juga sebagai pemilik Soto Pandanaran Semarang. Sebagai perempuan, kita harus mandiri secara ekonomi.